akan dikombinasikan dengan transfer paper forever jadi kita gunakan namanya script untuk photoshop bisa didapatkan di photoscreenprint.com kemudian download kemudian namanya simrip3 harganya 35 USD jadi saya beli ini saya sudah beli khusus untuk pembeli di pembeli printer ataupun sistem di kaoskus kami akan memberinya gratis kalau tidak silahkan beli langsung di website ini oke kita akan coba jadi hampir semua desain bisa untuk proses raster yang penting backgroundnya gelap atau warna hitam karena prinsipnya kita akan menghilangkan warna hitam warna hitam dan warna hitam itu didapat dari warna kaos kita misalnya ambil contoh ini saya barusan selesai nonton filmnya Ford vs Ferrari oke kita buka kita ubah dulu oh tidak usah tidak perlu dirubah kita tinggal buka file jadi kalau sudah download kita double clip kita bisa install dimasukkan ke dalam script jadi file script masuk disini psp simrip3 psp itu dari foto screen print simrip3 kita open nah angkanya semakin besar itu semakin rapat semakin besar semakin rapat semakin kecil semakin renggang jadi saya misalnya saya pakai angka 100 ya ini besar ini round saja angkanya keluar juga 300 tidak 720 terlalu besar kita klik dia akan langsung sesuai ya otomatis ya sudah selesai nah ini rapat ya itu hanya setidik-setidik kecil saja kalau kita makin kecil misalnya 10 atau extreme 5 50 tadi itu angka tengah-tengah nah ya jadi besar-besar oke kemudian nah ini yang tadi saya akan pilih agak ke bawah sedikit jadi biasanya itu sekitar rangkanya itu 40 30 sampai 40 script psp simrip3 oke saya ambil tengah-tengah jadi kira-kira 35 ini 300 oke sudah selesai ini kira-kira sebesar ini nah kemudian kita klik RGB nah ini sudah balik nah kita akan menghilangkan warna kita double klik dulu warna hitamnya ya saya akan menghilangkan warna hitamnya kita klik color range pilih warna hitam ini ada warna hitam ya klik disini atau pokoknya warna jadi kan kita bisa langsung pilih warna hitamnya ini warna hitamnya klik oke dia akan menseleksi warna hitamnya warna hitamnya akan terdelete oke saya klik delete nah ini warna hitamnya sudah hilang jadinya kurang lebih seperti ini jadi tidak terlihat ya hasilnya seperti ini misalnya saya buat file baru anggap sini seperti warna kaos kita ke warna hitam kaos warna hitam ya dan ini kan outputnya oke saya ambil saya geser pindah ke sini nah ini jadinya ya nanti kalau kaosnya warna hitam jadinya kurang lebih seperti ini ya kalau kita zoom kita lihat nah hitamnya itu diambil dari kaosnya ya tapi kalau semakin rapat kadang-kadang agak sulit kita untuk ini ya agak sulit untuk nanti biasanya saling menempel kalau di forever ya tapi kurang lebih seperti ini jadi kita bisa coba-coba range-nya itu 30-40 kalau kira-kira tidak terlepas dengan bagus kita bisa kurangin lagi nilai rasternya tadi jadi kita kecilkan lagi supaya ininya makin besar oke sangat simpel saya ulangi sekali lagi misalnya ini saya ubah eh sorry file script psp-symric3 nah ini saya buat 25 saya kecilkan ini round 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 ini 300 300 300 selesai mode bikin RGB ini semakin besar kemudian ini kan sampel color-nya sudah hitam kemudian kita pilih color range pilih ini klik kanan eh sorry klik kanan color range ya kita pilih warna hitam ini kalau putih gini putih putih yang hilang ya kita akan menghilangkan warna sorry ulangi lagi ini ya 123456 hitam ya pilih color range klik kanan color range klik ini oke sudah terseleksi kita delete jangan lupa dihilangkan dulu gemboknya delete nah sudah hilang kita lihat hasilnya nah seperti ini kira-kira bagusnya memang desainnya tidak kotak ya sudah mengikuti polanya jadi kalau warna hitamnya saya hilangkan nah cuma seperti itu aja oke demikian cara simpelnya terima kasih jangan lupa like dan subscribe-nya lalu nyalakan tanda loncengnya oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati